Jadi ada orang, ketika bersalawat, ketika bersin, dia bilang Alhamdulillah, kemudian dia mengatakan wassalamu ala rasulillah. Jadi setelah dia bersin, dia mengucap asalamu ala rasulillah. Jadi tambahan bagus kan kalau kita bersin, kita bersalawat, asalatu wassalamu ala rasulillah. Tapi memang tegur ya, tidak boleh. Bersalawat itu bagus, tapi jangan dijadikan zikir bersin. Jangan dijadikan zikir bersin. Tidak boleh. Ustaz kan salawat bagus, iya salawat bagus, tapi jangan kau bikin zikir bersin. Yang ada kalau kita bersin, cuma bilang Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Cukup, jangan kita Alhamdulillah bi'alamin as-salatu wa salamu ala rasulillah Gak boleh, yang menegur siapa Ibn Umar Karena itu tidak pernah contoh oleh Nabi s.a.w Mau bikin syariat baru Tapi bagaimana kalau ada orang bersin Alhamdulillah bi'alamin ar-Rahmanin rahim aliki wa middin Iyaka na'budwa iyaka nasta'in izina suratul musta'in Gak boleh, ini al-fatihah, kenapa gak boleh Enggak boleh baca al-fatihah Bukan, bukannya tidak boleh, boleh Tapi jangan kau jadikan dikirang, kaya apa Bersin Terima kasih